Kondisi yang terjadi akibat kurangnya pasokan darah ke otak Bisa karena penyebatan, bisa juga karena pendarahan di otak Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen maupun nutrisi Sehingga sasal otaknya akan mendapatkan segera mati Terus merupakan karir suatu darurat medis Sasal otak dapat mati hanya dalam hitungan menit Matinya sel otak menyebabkan tubuh yang dikendalikan oleh area otak tersebut Akan rusak, tidak dapat berfungsi dengan baik Penanganan yang cepat dan meminimalkan tingkat perusakan pada otak Dan menjaga munculnya komplikasi Penyual konstruk sangat bervariasi Terus karena pengumpalan darah, pengguluh darah otak, hipertensi Serta penggunaan obat-obat pengecaderaan Siapa saja bisa kena strok, kria, wanita, tua, muda Semua dapat berfungsi untuk kena strok Namun hal-hal yang bisa secara spesifik dapat meningkatkan strok Pusisi obat-obat terlarang dan alkohol Dan hal yang penting juga faktor lain Misalnya faktor turunan Orang yang memiliki anggota keluarga yang pernah serangan strok Berisiko lebih tinggi untuk mengalami penyakit tersebut Selain itu, pada usia makin bertambah Seseorang berisiko strok lebih tinggi dibandingkan yang lebih muda Yang paling sering ya Salah satu atau satu sisi Mampu kedua sisi badan Kita lemah Selainnya berbicara Terus wajah yang sesisi turun Tidak mampu tersenyum Nah, itulah yang lain yang mungkin terjadi Sakit kepala Sehingga secara priba-tiba Sehingga leher juga sakit Bahkan juga pusing berputar atau ketembilan ketigo Penuhah sadaran Sulit menelan Terutama pada minum air ya Gangguan pada kesimbangan dan kombinasi juga kayak goyang Dan satu lagi Hilangnya perlihatan secara tiba-tiba Tidak bisa diobatin sendiri Setelah itu Suatu kondisi emergensi Waktu untuk menolongnya Hanya waktu 3-6 jam dari kejadian Sehingga memerlukan penanganan lanjut di IGD rumah sakit Yang mana akan dilakukan Pemeriksaan lanjut dan penanganan secara intensif Sehingga dapat menimalkan kerusakan otak dan komplikasinya Penanganan strok tergantung pada kondisi penggita secara menyeluruh Karena ini dia ada faktor risiko atau komorbidnya Ada hipertensi, ada diabetes Selain itu juga untuk stroknya Dokter dapat memberikan obat Bahkan melakukan operasi Jika diperlukan Apabila terjadi kelumpuhan Untuk memilihat kondisi Penita bisa diadilkan Menjalankan fisioterapi Untuk sebagian pasien Mengalami depresi Sehingga perlunya terapi psikologi Jika diperlukan Tips agar merdeka dan istrum Satu Mengerakkan pola makan sehat Dua Berolahraga Atau Kegiatan fisik ditingkatkan Kemudian Tindai rokok dan alkohol Empat Kontrol rutin ke dokter Jika telah memiliki penyakit Misalnya Hipertensi Diabetes Penyakit jantung Salam sehat Merdeka